Intro Ribuan nelayan yang tergabung dari berbagai wilayah yang ada di sekitaran perairan Belawan yang terkena dampak dari reklamasi pembangunan dermaga peti kemas BICT melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pelindo 1, Jalan Pelabuhan 2, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan. Sumatera Utara. Dalam aksi, ribuan nelayan ini menuntut pihak Pelindo 1 agar transparan dalam pemberian kompensasi tali asih yang telah mereka salurkan. Ini dikarenakan para petani menilai dana kompensasi tali asih diduga tidak tepat sasaran. Para pendemo yang didominasi dari Kota Medan dan Deli Serdang ini datang dengan berjalan kaki dengan membawa berbagai poster yang berisikan tuntutan. Wahyu Kurnia selaku koordinator aksi mengatakan, aksi ini adalah sebagai wujud kekecewaan atas apa yang telah dilakukan pihak Pelindo 1 dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Medan dalam penyaluran kompensasi dampak dari reklamasi. Aksi ini juga menuntut agar segera dilakukan verifikasi pendataan ulang bagi para nelayan dan pemberian tali asih bagi para nelayan serta pemberian tali asih bagi para nelayan yang belum menerima. Jika Pelindo 1 tak bisa memberikan solusi, maka ribuan nelayan mengancam akan membuat aksi dengan masa yang lebih besar lagi. Pada saat ditemui, manajer umum Pelindo 1, Hairul Uliya mengatakan aksi ini pada dasarnya salah alamat. Uliya menjelaskan seharusnya para nelayan menanyakan permasalahan ini ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Medan yang melakukan verifikasi. Sejauh ini Dinas Perikanan sudah merekomendasikan sebanyak 3.228 nelayan yang akan menerima dana tali asih dengan anggaran sebesar 10 miliar rupiah dan diserahkan secara seremoni oleh wali Kota Medan beberapa waktu yang lalu. Jadi Pelindo 1 tidak akan kembali memberikan tali asih kepada para nelayan. Kapolres Pelabuhan Belawan HKBP Ihwan Lubis mengatakan kepada ribuan nelayan yang hadir melakukan aksi demo bahwa Polres Pelabuhan Belawan hadir hanya untuk menjembatani masalah dan menjaga keamanan. Terima kasih. Terima kasih. Kapolres Pelabuhan Kapolres Pelabuhan Belanda Banyak nelayan yang hari ini kawan-kawan PSB sendiri dibuat orang yang tidak pemberian tali asih lagi itu di mana? Dari sisi Pelindo saya tegaskan tidak akan ada lagi yang namanya pemberian tali asih untuk dapat reklamasi. Cuma Pelindo sudah akan bergerak di sisi lain. Kami sekarang sedang memikirkan masih banyak sisi lain seperti asurasi nelayan yang terabaikan selama ini. Pendidikan segala macam. Pelindo akan bergerak di bidang itu lagi. Arti kesempatan tadi enggak ada berbicara tentang masalah ada verifikasi ulang dengan adat-adat lain tadi? Saya tidak pernah menyatakan akan ada verifikasi ulang. Saya menyatakan kalau ketidakpuasan Anda silahkan komunisikan dengan dinas. Nanti bila dinas merasa perlu kita akan buka semacam diskusi. Tapi sikap Pelindo tidak ada verifikasi ulang. Tergantung mereka ambil dinas ya. Terus silahkan. Tadi sudah pertemuan dengan kumas Pelindo, dengan bergerasa Pak Bayu, dan Pak Kamat juga hadir itu, tapi oleh pelawan-pelawan, intinya aspirasi masyarakat tidak tampu. Tampu untuk nelayan-nelayan yang berdampak karena reklamasi akan tidak tersang, nanti akan diberikan lagi. Sekarang ini boleh berbicara-bicara, dan ini kan bukan Pelindo yang memulai. Aja dinas berikanan ya. Pelindo itu menerima informasi dan dinas berikanan. Dari Sumatera Utara, para saoran Sitorus Teribrata TV, Salam Teribrata! Terima kasih telah menonton!